Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera Semuanya sobat nggul Oke teman teman balik lagi di dapur antoni Dan di video kali ini Saya akan mereview ataupun Membandingkan antara 2 wajah yang ada di depan saya Yang pertama kita punya wajah Mogen Germany Dan yang kedua kita punya wajah Bermerek Ciprus Mari kita compare head to head Mana yang lebih bagus Mana yang lebih worth it untuk dibeli Oke sebelum kita lanjut Buat teman teman yang belum subscribe dapur antoni Jangan lupa subscribe sekarang juga Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentunya Oke teman teman mari kita bandingkan Detailnya Antara Mogen Germany dengan Ciprus Mana yang lebih bagus Yang pertama kita bandingkan bagian handle nya Untuk bagian handle nya Mogen Germany bahannya penolik biasa ya Dan seperti keliatan plastik biasa Tapi sebenarnya ini kokoh juga Dan anti panas tentunya gak meleleh Ini saya sudah satu tahun pemakaian So far gak ada masalah dengan handle Dan untuk Ciprus bahannya saya kurang tahu Cuman dia keliatan lebih solid dan keliatan lebih cantik Karena dia motifnya kayu ya Jadi keliatan lebih elegan dan lebih mahal Jadi untuk handle nya mungkin Ciprus lebih unggul daripada Mogen Germany Yang kedua untuk beratnya Untuk beratnya sendiri Untuk merk Ciprus ini wok pan sama-sama wok pan Untuk Ciprus ukuran 26 cm diameternya Untuk beratnya ini lumayan enteng Bisa dibilang dia tebal tapi lumayan enteng Ini beratnya 800 gram Sedangkan untuk merk Mogen Germany Lumayan berat Ini lumayan berat banget Kalau dipegang pasti capek Untuk beratnya ukuran 30 cm Ini beratnya sekitar 1,2 kg Jadi selisihnya sendiri sudah mencapai 400 gram Atau hampir setengah kilogram Jadi untuk bobotnya Mungkin Ciprus juga lebih unggul ya Selanjutnya adalah untuk build quality nya Ataupun untuk bahan marble nya Untuk bahan marble nya Sebenarnya saya pikir sama aja Tidak ada perbedaan yang signifikan Jadi untuk bahan marble nya Saya pikir seri ya Antara Ciprus ataupun Mogen Germany Karena marble nya sama-sama bagus Dan ini sudah saya 2 tahun pemakaian Awet juga untuk Mogen Germany Untuk bahan lapisannya oke Selanjutnya adalah Untuk bagian bawahnya Teman-teman tahu sendiri Kalau Ciprus bisa digunakan Di kompor induksi Ataupun kompor listrik ya Jadi dia fungsional Bisa kompor gas Ataupun kompor induksi Sedangkan untuk Mogen Germany Belum bisa digunakan di kompor induksi Jadi cuma bisa digunakan di kompor gas biasa Jadi untuk fungsionalnya Ciprus juga lebih unggul Nah dan yang terakhir yang paling penting adalah Untuk harganya Untuk harganya Ciprus Dengan diameter 26 cm Harganya 300 ribuan Teman-teman Dan belum mendapatkan tutup Jadi cuma wokpan aja Tapi harganya 300 ribu Sedangkan untuk Mogen Germany Wokpan dan ini sudah dapat tutupnya juga Tutupnya oke juga tempered glass Gak saya taruh disini Cuman harganya 170 sampai 180 ribu Jadi untuk harganya Teman-teman juga bisa tahu Mogen Germany lebih terjangkau Dari Ciprus Jadi kesimpulannya adalah Di video ini Untuk dua-duanya sama-sama bagus Tapi Kalau memang teman-teman punya uang lebih Bisa memilih Ciprus Sebagai pilihan wajan kalian Tapi kalau budgetnya terbatas Mungkin Mogen Germany bisa juga jadi Pilihan teman-teman Karena harganya sangat terjangkau Cuman 180 ribu rupiah Dan sudah dapat tutup ya Oke Jadi demikian sedikit review dari saya Mungkin buat teman-teman bisa komen di bawah Menurut kalian Mending milih Ciprus Ataupun mending milih Mogen Germany Silahkan komen di bawah ya Oke Demikian sedikit video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa like dan share video ini Jika kalian suka konten ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera semuanya Bye-bye Sampai jumpa FIN selamat menikmati